Assalamualaikum, apa kabar sobat semua Jumpa lagi dengan ayah suka masak Kali ini ayah akan masak Sambal tempe bosok Ya, seperti ini Bahan-bahannya kita siapkan Ini ya tempe yang sudah Kedaluar so ini teman-teman Tapi jangan dibuang ini ya teman-teman Ini akan kita olah Jadikan sambal Ya, ini bahan sambalnya Seperti biasa Cabai, bawang merah, dan bawang putih Oke, langkah pertama Kita goreng Cabai, bawang merah, dan bawang putihnya Kita tutup agar Nanti tidak kering ya teman-teman Jadi mudah untuk di Ulak Ya, sambil menunggu Ini tempe yang sudah Kalau orang Jawa ini semangit Jadi sudah hampir Expired Kita potong-potong kecil ya Setelah itu Ya, ini cabainya Tidak perlu sampai Kering ya teman-teman Kita angkat saja Ya, setelah kita Angkat cabainya Langsung kita masukkan Tempenya teman-teman Kita goreng Oke, lanjut Untuk cabainya Kita Taruh di copek Atau Diulekan itu ya Ini kita tambahkan Sedikit garam Kemudian Kaldu ayam Kalau Suka Ditambah Penyedap rasa Atau micin ya teman-teman Tapi ini opsional Oke, kita haluskan Cabai dan bawang merah Bawang putihnya Sambil kita tengok Goreng tempe ya teman-teman Jangan lupa dibalik Nanti Jangan sampai Gosong Ini kita balik dulu Dan lanjut Kita ulek lagi ya Sampai halus Tidak perlu halus sekali Tapi Asal ini ya Apa namanya Semua tercampur rata Seperti ini Setelah halus Dan campur rata Kita sisihkan Dari sebagian Coba ya Ini Fungsinya nanti Untuk ngulek Tempenya teman-teman Ya ini tempenya Sudah Kelihatan Matang ya Sudah Kering Ini untuk Menghilangkan Aroma Dan mungkin Rasa Pahitnya ya Kalau digoreng sampai Kering ya teman-teman Kemudian kita Taruh di samping Cabai yang sudah Kita haluskan Ya ini Kita bumbu juga Garam Kaldu ayam Dan micin Kalau suka ya teman-teman Dan ini Hanya pakai Perkiraan aja ya teman-teman Ini Kita sesuaikan selera Kalau Suka asin ya Kasih Sedikit banyak Ya ini Testur tempenya ya Kita olek Sudah Kering di Luarnya Tapi dalamnya masih Masih lembut ya Ya teman-teman Ya untuk Tempenya ini Kita haluskan Ya sampai Sedikit halus aja Jangan Halus-halus ya Setelah dirasa halus ya Teman-teman Ini saatnya Kita campur Dengan Sambal Atau cabai Tempe yang sudah kita Haluskan terlebih dahulu ya Agar Bisa Campur Dengan tempe Dan juga Bumbu lainnya Seperti Garam Dan Kaldu ayamnya Kita campur aja Sekadarnya Setelah itu Tinggal kita Buat Seperti Mungkin Lalapan ya Bisa timun Kemangi Atau sesuai Selera Teman-teman Ya hasilnya Seperti ini Teman-teman Sambal Tempe Bosok Atau Sambal Tempe Semangit Ya Ini dimakan Pakai Nasi putih Seperti ini aja Sudah Enak Sekali Teman-teman Bisa Ngabisin Nasi Banyak Demikian teman-teman Sambal tempe Bosok Ala Ayah Suka Masak Jadi Kalau punya tempe Di rumah Yang hampir Expired Jangan dibuang Tapi Coba Dimasak Seperti ini Dan Rasakan Sensasinya Ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Ya